Persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengadakan diskusi bertajuk gereja kewajiban membayar pajak dan teks amnesti di Geraha Oikomene, Jakarta, Rabu 22 September 2016. Dalam sambutannya, Sekretaris Umum PGI Pendeta Gumar Gultom mengatakan bahwa jemaat diharapkan untuk mematuhi hukum, mendoakan pemerintah, dan membayar pajak. Terkait dengan hal tersebut, acara ini diadakan untuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang teks amnesti. Selalu mengatakan kepada jemaatnya sedikitnya tiga hal untuk menjadi kewajiban warga gereja berkaitan dengan kewajiban kita sebut warga negara. Pertama, untuk menaati hukum. Kedua, menghormati dan membawakan pemerintah. Dan yang ketiga, membayar pajak. Itu selalu kita kumandangkan, hampir di setiap kesempatan. Dalam kerangka itulah kita sebagai wajah gereja, hendak yang memenuhi ketiga hal ini. Dalam terang ini, beberapa bulan terakhir ini, masyarakat kita nampaknya sedikit gaduh dengan berbagai informasi yang simpang-sirut terkait teks amnesti ini. Kami melihat dari PGD, kegaduhan ini bisa menjadi olah liar yang bisa mengacaukan jalannya pembangunan di negeri ini. Kalau kita tidak sikap dengan bijak. Nah, untuk menikmati dengan bijak, kita ingin mendengar langsung dari tangan pertama. Apa dan bagaimana sebenarnya teks amnesti ini? Dan dengan itu kita semua bisa menentukan sikap yang bijak dan yang jauh menyambut teks amnesti ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan, dalam diskusi yang berlangsung sore hari itu mengatakan, program teks amnesti adalah dalam rangka meningkatkan pembangunan. Namun, saat ini kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi belum optimal. Karena itu, dana yang dikumpulkan melalui pajak masih di bawah potensinya. Hal ini terlihat dari efisiensi pengumpulan pajak yang tercemin dari teks rasio yang stagnan bahkan cenderung turun. Menurutnya, dalam beberapa tahun ke depan, diperkirakan rasio pengumpulan pajak di Indonesia akan setara dengan negara-negara tetangga. Dengan pendapatan pajak yang meningkat, dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan, mengurangi defisit anggaran, maupun untuk mengurangi utang pemerintah Indonesia. Pengumpulan pajak itu belum optimal, karena teks komplain itu masih rendah. Teks komplain, dan saya katakan kalau kita sekarang bisa 3, 4, 5 juta orang bayar pajak dalam 3 tahun ke depan, itulah angka yang saya mimpikan. Dan kemudian, kalau dia bayar pajak benar, kita tahu berapa kekayaan dia, kita akan teks sejumlah angka yang nanti dia punya itu. Sekarang ini, belum. Nah, kemudian kalau kita lihat ada ruang untuk meningkat jumlah membayar pajak dalam jumlah kerjaan ini seperti selain. Sekarang, pas menengah kita sudah dekat-dekat hampir 50 juta. Jadi, kalau kita rajin membuat ini dan mendisiplinkan bangsa kita, dan kerja punya kewajiban, dalam korban jumlah menyampaikan bahwa kewajiban kita juga untuk membayar kewajiban kita sebagai pembayar pajak. Nah, kalau itu kita lakukan, kerja juga ikut berpaksis-paksis dalam hal itu, saya yakin pembayar pajak kita mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa 10 juta orang. Kalau 10 juta orang, kita mengurutkan tax ratio kita, apa namanya itu, corporate tax. Ini sudah diurus oleh Pak Keri mengenai PPH, badan semua lagi diurus, di mana di DPR. Dan kita berharap kalau itu turun, setelah itu bertahap, kita lakukan, kita sesuaikan dengan penerimaan kita. Saya, korek pifan rong ya, ini kerja tanda ini, itu kita kandangkan kesulitan untuk cari tambah 500-600 triliun dalam 3-4 tahun ke depan ini. Sementara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwi Jukia Setiadi, menjelaskan, pemberlakuan tax amnesty adalah untuk repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional. Ia menambahkan, aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang dan meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. Tujuan utama tax amnesty adalah merepatriasi dana baik di luar maupun di dalam. Repatriasi di dalam ini ya deklarasi yang dulunya belum pernah dilaporkan, bukan belum pernah, yang lupa dilaporkan, ini sekarang yang dilaporkan. Bapak-Ibu sekalian tahu bahwa akibat ada tax amnesty itu sebanyak 4.565 wajib pajak baru yang dulunya NPWP aja gak punya, Pak. Nah sekarang ini mau ambil NPWP, isi SPT, kemudian ikut amnesty. Tahu gak nilainya berapa? Hampir 1 triliun, Pak. Hampir 1 triliun. Yang dibayar. Nah ini kan merupakan satu hal yang sesuatu yang baru. Yang dulunya orang gak tahu pajak itu apa. Apa sih, Pak, pajak malas, Pak, saya. Apalagi ketemu mukanya orang-orang pajak ini. Itu memang dulunya gak mau, Pak. Tapi sekarang udah sadar, Pak. Bahwa kesempatan ini diberikan pemerintah dan ini sesuatu yang kalau istilah dari teman-teman di pajak, yaitu barang bagus, harga murah. Itu sampai saya gambar. Barang bagus, harga murah. Kenapa? Tariknya 2%. Satuan Tugas Tax Amnesty Otoritas Jasa Keuangan, Dumoli F. Patete menyampaikan, sebagai pilar pembangunan nasional, gereja harus mengimbau kepada cemaat untuk mendukung program tax amnesty yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu juga merupakan salah satu gerakan moral spiritual dan sebagai bentuk kejujuran kepada negara. Diskusi yang dilaksanakan oleh PGI ini berlangsung menarik. Banyak pertanyaan dan masukan yang diajukan peserta di seputar gereja dan pajak.